Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tentang persiapan untuk bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum kita memasuki bulan Ramadan Yang sepatasnya bagi diri kita Untuk kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membersihkan hati-hati kita Dan bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena bukan hanya sekedar mempersiapkan diri kita Memasuki bulan Ramadan Kita bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan tetapi memang Bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempunyai kedudukan yang sangat tinggi Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang-orang yang mereka bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan bagaimana seseorang itu Betapa butuhnya kepada Allah Betapa seorang itu merasa bahwa sendiri dirinya Adalah seorang hamba yang banyak berbuat dosa Banyak kekurangan di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kurang di dalam syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu pula Bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan menjadikan seseorang itu Tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kedudukannya Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menciptainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senang ketika ada seorang hamba itu bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kenapa kita harus bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau mengatakan Karena kalau seseorang itu bertawabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu adalah perumahan sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita Dosa-dosa dari maksiat kita Yang dimana dosa-dosa Dan telah kita lakukan tersebut Memberankan punggung seorang hamba Memberankan punggung seorang hamba Dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menghalami Antara hatinya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini dosa yang kita lakukan Akan terus memberankan punggung kita Dan menghalami seseorang itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dosa-dosa tersebut juga Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Itu senantiasa akan menghalami Seseorang dari merasakan dendatnya Nikmatnya Ketaatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senangnya seseorang di dalam peribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu pula Dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhalangi dari itu semua Begitu pula Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu Akan Memborgol hati seseorang Atau akan mengikat hati seseorang Begitu pula Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Bayangkan Ketika seseorang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melakukan pengasihatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betapa banyak asar yang dia dapatkan Dari dosa yang dia lakukan Badannya berat untuk melakukan ketatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hatinya terhalangi Dari kenal sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari nikmatnya beribadah Nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan hatinya dan anggota badannya Tergerungku dari melakukan ketatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini akibat dari Dari perbataan dosa Oleh karena itu Hendaknya seseorang itu apa? Bertahun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita mau memasuki bulan remantul Bulan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihatkan Bulan yang didalamnya banyak sekali Ketaatan-ketatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian dosa masih banyak sekali di diri kita Akhirnya apa? Berat bagi kita untuk melakukan ketatan Hati kita pun berat untuk melakukan ketatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan berat untuk kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini yang dikatakan Ada diberi satu titik di dalam hatinya dengan titik yang hitam Orang melakukan satu kemaksiatan kepada Allah Satu kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu akan diberi satu titik hitam di dalam hatinya Kalau seseorang dia melepaskan kesalahan tersebut Meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kesalahan tersebut Maka apa? Hatinya akan diberi satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari titik hitam tersebut Wa'ika ada Kalau dia kembali melakukan kesalahan Zidam iha hatta caruqal ma'u Kalau dia terus mengulangi kesalahan Terus mengulangi dosa yang dia lakukan Terus dia mengulangi kemaksiatan yang dia kerjakan Maka akhirnya ditambahkan titik hitam tersebut Sampai tertutup hatinya dengan titik hitam tersebut Dengan titik-titik hitam tersebut Wa huwa ron la tida kawallah Itu adalah ron Yaitu titik hitam yang akan menutup hati seseorang Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan Sekali lagi tidak bakar Itu adalah yang merupakan ron Yang dimana? Dibatih atas hati-hati mereka Karena apa yang mereka telah telah berbuat Semakin banyak kita berbuat maksiat Semakin banyak kita melakukan kesalahan Semakin hitam hati kita Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan Kalau seseorang hatinya sudah hitam Hatinya sudah banyak sekali Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala La ya'rifu ma'rufat wa la'yumilu mungkau Tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkau Tidak tahu Mana yang baik, mana yang benar Tidak kenal Tidak bisa membedakan Yang baik dikira mungkau Yang mungkau dikira baik Kenapa? Hatinya tidak kenal insya Allah Hatinya tidak tahu mana kebaikan Tidak tahu mana yang lebih Penting bagi dia untuk melakukan Yang harus dia kerjakan dalam Kata-kata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan akhirnya jadi orang biku Sudah jelas-jelas di depannya Ada kata-kata masih sejati biku Tidak tahu apa yang harus dia Dia kerjakan Kenapa? Hatinya tertutup Hatinya tertutup oleh Perbuatan-perbuatan Yang dia lakukan dari Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikatakan oleh Ibn Rukai Al-Fatihah 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 Allah subhanahu wa ta'ala hatinya dijadikan hatinya mati, dijadikan hatinya keras, dijadikan hatinya gak kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala, terhijab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sama Allah al-Hafiyyah, jadi pilih hidayah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan apa? Balasan yang besar bagi orang-orang yang mereka melakukan dosa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dihijab, penghalang yang paling besar, yaitu seseorang gak bisa melihat Allah pada hari, pada hari kiamat. Gimana? Kalau dia di dunia gak kenal sama Allah, dia kenalnya sama makhluk, ketika ada tiga akhirat, dia gak bisa terhidam, terhidam dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala hatinya matikan. Sekali-kali tidak bahkan kotoran atau titik hitam yang ada di atas hati-hati mereka, itu semua karena apa yang telah mereka perbuat. Jangan dikira sesuatu yang kita perbuat tersebut tidak mempunyai asal di dalam hati kita. Ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semua punya asal di dalam hati kita. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka, sesungguhnya mereka, pada hari ini, mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap. Di dunia, kita gak bisa kenal sama Allah. Di akhirat, kita gak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini asal dari apa? Asal dari perbuatan dosa yang kita lakukan, yang seseorang itu gak bertobat dari, dari dosa-dosa tersebut. Terhalami dari itu semua, yaitu hati-hati mereka, yaitu terhalam antara dirinya dengan hatinya. Meskipun hati ini milik kita, atau bisa? Kita semua bisa, atau berhati kita? Gak bisa. Hati kita, saya pengen toan, tiba-tiba, kemudian kita sentai, kemudian tiba-tiba pengen toan. Gak bisa. Semua, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Faya si tu ilaiya. Maka, coba kita sambung diri kita dengan hati kita. Dengan apa? Dengan kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kenal. Hati kita sebenarnya itu, kondisinya dalam keadaan baik-baik, atau dalam keadaan sakit, atau justru malah hati kita. Nasallah, latihan, sudah dalam keadaan, mati. Sehingga kita gak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kalau kita sambung hati kita, kita akan tahu. Akhirnya kita tahu. Apa yang maling masnahan untuk hati kita. Apa yang bisa membersihkan hati kita. Dan apa yang bisa memusah hati kita. Dan apa yang bisa memutualkan hati kita, akhirnya kita tahu. Kalau kita gak pernah tahu fakta tentang keadaan hati kita. Kita gak pernah cari tahu tentang keadaan hati kita. Benar apa gak hati, hati kita ini. Hati kita ini dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan sehat. Maka, Dan taknya hati ini apa? Bersedira untuk memotong. Yaitu apa? Jalan antara hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus dekat hati kita, harus dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati tersebut apa? Tasirun kurungu ilaihi. Bersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati ini nyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Kita akan bahagia. Kita akan mudah melakukan keadaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan teman inah, mendapatkan sakhinah, mendapatkan lama undada. Kalau hati kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wa'alaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Hakikat kenimanan seorang hamba. Hakikatnya seorang hamba itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu tersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya bahagia ketika dekat dengan Allah. Bahagia ketika apa? Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ilu bihi ayinah. Setelah kalau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa ta'ilu bihi nafsahu nafsat. Jiwanya juga akan menjadi jiwa yang baik. Bahkan hati terungguh hijabat. Baik namun bapain namun lupuh bihi. Bahkan apa? Hatinya justru menjadi penghalang antara dirinya. Dengan apa? Dengan dosa. Ada dosa, justru merahdih halangi. Sama? Sama hatinya. Enggak mau hatinya. Kenapa? Kalau hati seseorang itu putih. Hati seseorang itu benar. Sebagaimana kata Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Tidak mau hati itu nerima, nerima fitnah, nerima dosa. Tidak mau. Kenapa? Hatinya benar. Tapi kalau seandainya hati itu enggak benar. Hatinya kacau. Hatinya enggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan menolak fitnah tersebut. Akan dimakan fitnah tersebut. Dosa-dosa tersebut akan dilakukan. Makanya hatinya seseorang itu jangan seperti sports. Tahu sports? Tahu fitnah datang. Tapi ya Allah. Enggak bisa masuk. Enggak bisa? Enggak bisa masuk. Tahu dengan kaca. Kita lihat dengan jelas apa yang datang. Tapi ya Allah. Enggak bisa masuk. Terharang. Ini harusnya hati seseorang itu seperti itu. Wah hijabat baiklah murbabaylah rabbihim wa kharikihim. Maka ini ikhwati bila rahimani. Wa rahimahum allahu jamian. Kemudian. Ikhwati bila rahimahum allahu jamian. Wahadihil hujum. Allati ala qalbi iddat iddatu awal. Penghalang-penghalang. Yang akan menghalangi hati seseorang. Itu banyak sekali macamnya. Yang pertama. Hujumat dulu bentawihil roh. Yaitu hijab. Yang menghalangi hati seseorang. Karena dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dosa yang nampak. Orang berbuat zina. Orang berdusta. Orang melihat sesuatu yang haram. Mendengar yang haram. Mengatakan sesuatu yang haram. Ini adalah berupa-upa apa? Hujab. Ini dosa. Yang akan menghalangi seseorang itu. Antara hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas nampak. Orang tahu. Dan mudah untuk bertawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi disana ada hijab yang batinah. Dosa-dosa yang batin. Dosa-dosa yang ada pada diri. Diri seseorang. Seperti apa? Kayu kibli. Seperti yang apa? Sombong. Jangan dikirai. Bukan hijab antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang pertama kali dilakukan. Itu adalah sombong. Setelah hasad. Ketika Iblis. Dia hasad. Maka apa? Terjadilah sombong. Terjadilah. Terjadilah sombong. Tidak apa yang disujui kepada. Kepada Nabi Adam. Sombong ini yang paling bahaya. Merendahkan orang lain. Menganggap orang lain itu. Jauh lebih rendah dari dirinya. Merasa bahwa dirinya Allah yang bertakwa. Merasa dirinya adalah orang yang lebih tinggi. Akhirnya wa. Merendahkan orang lain. Ini mengalami seseorang. Kemudian wa. Walujuh. Bangga diri. Ini sebab dari wa. Dari sombong. Karena berbagai diri. Saya lebih baik dari orang tersebut. Dan ini yang dikatakan oleh. Malaysia bahwa ini Iblis. Kemudian Ria. Pengen dipuji sama orang. Pengen di denger sama orang. Hasad ini adalah merupakan apa? Dosa hati. Dosa hati yang mengalami seseorang itu. Dari kenalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fahru wal fahyala. Begitu pula bangga. Al fahru ini merasa bangga. Sama kayak hampir. Sama kayak ujung. Wal fuhri layu wal fuhriya lah. Sama kayak kibur. Wal hawa wa wa'idhihah. Begitu pula. Hawa nafsu dan selain dari. Dari itu semua. Ini semua. Wa'idhihah. Wa'idhihah. Bukan hanya sekedar dosa. Orang. Wa'idhihah. Terkadang mudah untuk dia bertemu dari. Dosa yang ketahui. Orang berzina. Dia tahu kalau dia salah. Dia tahu kalau dirinya. Berdosa. Dia berkira sesuatu yang haram. Dia tahu. Dan dia mungkin. Mudah untuk mengucapkan. Astagfirullah. Ya Allah saya salah. Tapi terkadang. Orang yang huyalah. Ngerasa dirinya lebih baik. Daripada orang yang lain. Terkadang gak sadar. Dengan apa yang dia rasakan. Hasad kepada orang yang lain. Hasad kepada orang lain. Ternyata dia gak sadar. Kalau dirinya. Hasad. Rian. Terkadang orang gak sadar. Kalau dirinya. Rian. Padahal ini semua. Adalah dosa-dosa yang batin. Yang mengalahangi seseorang itu. Dari Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mengatakan. Wahiya ma'ayusat ma'abi amro'atil kuluh. Ini yang dikatakan. Dengan penyakit-penyakit hati. Yang gimana? Wahadar na'ub. Yang gimana jenis ini. Nas'alutwa hal'afiyah. Asyadu khotarabim makoblah. Jauh lebih bahaya dari dosa-dosa tolil. Kenapa? Gak sadar. Gak sadar. Ingat gak. Pelajaran yang diajarkan. Sampasara puisi. Bagaimana seseorang itu. Bisa berbahagia. Berjalanan Allah SWT. Pertama kali langkah yang harus dilakukan apa? Apa pertama kali langkah yang harus dilakukan? Nilangin apa lo terungguluh kan? Nilangin penyakit-penyakit hati. Kenapa? Penyakit hati ini bikin kita gak bahagia dengan Allah. Penyakit hati ini bikin kita gak kenal sama Allah. Panjum. Terahal lagi kita dari Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Harus dilakukan lebih terlebih dahulu. Bagaimana kita mau berbahagia dengan Allah? Bagaimana kita bisa hidup dengan Allah SWT. Kalau hati kita masih datang berbahagia dengan Allah SWT. Kalau hati kita tidak akan berbahagia dengan Allah SWT. Makanya ini lebih bahagia dari dosa-dosa Tauhir. Kenapa? Karena begitu tersepunyi penyakit ini. Penyakit hati ini begitu sepunyi dan begitu halus. Terkadang seseorang itu gak merasakan dengan penyakit ini. Dia punya penyakit hasan sama saudaranya. Dia punya penyakit kiber. Dia punya penyakit khuyara. Tapi apa? Dia gak sadar. Dia tetap saja jalan seperti yang dia orang gak punya. Gak punya dosa. Dia gak bertobat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia gak merasa. Karena dia gak merasa. Gak pernah diperiksa hatinya. Punya penyakit atau enggak. Kan beda kalau dikitkan badan. Penyakit badan paling kita check up setiap 6 bulan sekali paling enggak. 3 bulan sekali check up. Dari jantung, dari jenis, dari semuanya kita. Kita check up. Sehat apa enggak? Tapi untuk nge-check. Urusan hanya kita. Hati-hati punya kita. Enggak ada. Saya punya khasat gak sih sama orang? Saya ingin gak sih sama orang? Pernah meredahkan orang gak? Ini yang harus betul-betul sering kita. Kita check up. Banyak orang itu gak sadar. Dan gak sadar kalau punya penyakit. Penyakit hati. Terkadang bersama dengan zaman. Akhirnya apa? Penyakit ini jadi topiannya dia. Gampang meredahkan orang. Gampang nyakiti orang. Gampang untuk dia merasa ingin dibuji sama orang. Akhirnya menjadi apa? Menjadi topian dia. Dan menjadi kebiasaan dia. Ini yang paling bahaya. Kalau sudah apa? Kalau penyakit ria, kiber, hasad, sum'ah. Kemudian mengikuti hawanan sunyam. Kemudian ujung. Menjadi apa? Menjadi topian dia. Karena dia gak pernah sadar kalau itu penyakit. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Ini yang paling bahaya. Kalau apa? Kalau ini sudah menjadi kebiasaan. Awalnya dia gak suka untuk dipuji. Awalnya dia gak senang untuk di tinggi-tinggikan. Tapi lama-lama ketika ditinggikan enak. Dipuji kok enak. Kemudian disanjung-sanjung kok enak. Akhirnya apa? Kebiasaan. Kebiasaan dengan hal tersebut. Akhirnya seseorang tidak melakukan sesuatu kecuali apa? Supaya dipuji sama orang. Pengen disanjung sama orang. Pengen dilihat sama orang. Kenapa? Menjadi sebuah kebiasaan. Karena sudah merasakan apa? Nikmat disanjung. Nikmat dipuji. Nikmat dilihat sama orang lain. Gak pernah dilendahkan sama orang lain. Merasakan nikmat berada di kedulukan tersebut. Akhirnya menjadi sebuah topian. Ini yang paling bahaya. Akhirnya dia menghilangkan dari dirinya dalam kehidupannya. Itu begitu sulit. Bahkan dia merasa bahwasannya apa? Menghiri akhlak yang sudah Allah cintakan untuk dirinya. Akhlak yang Allah cintakan untuk dirinya. Padahal bukan. Itu penyakit yang menipa pada diri. Diri seseorang. Wahia bin haki koti aprotul usibabia. Pada hakikatnya itu adalah penyakit yang menipa orang tersebut. Ini kenapa kok bahaya penyakit? Penyakit hati yang harus betul-betul kita periksa. Kemudian ada yang kedua. Kenapa kok lebih bahaya daripada dosa yang berakhir? Terkadang pada orang punya penyakit ini. Tapi apa? Dia tak kerasa punya penyakit ini. Dia kerasa gak punya penyakit ini. Bahkan dia meles. Dikasih nama dengan nama yang baik. Faih usab bin ujung. Mereka ngasih nama ujung dengan nama apa? Anjih usyol mu'min. Ini kan kebahagiaan mu'min yang disegerakan. Kebahagiaan mu'min yang disegerakan. Ketika dia merasa bahwasannya dirinya. Wahku lebih alir daripada Atum. Karena lebih banyak ibadahnya daripada Atum. Atum jangan ujung. Karena mentang-mentang ada orang yang uji. Kemudian kita katakan jangan sampai ujung. Nah ini kebahagiaan muslim yang disegerakan. Padahal pada hakikat yang ujung. Dia punya penyakit hati tersebut. Tapi justru apa? Ngeles. Gak bisa dia mengatakan. Robana, tolomna, fusana. Gak bisa. Gak bisa merendahkan diri dihadapan Allah SWT. Gak bisa minta pertolongan kepada Allah SWT. Justru yang diberikan itu dirinya, 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 dan dirinya. Ketika punya penyakit tersebut, neles, ujung, dikatakan nama. Adilu, syolah ilmu'min. Wah ini kebahagiaan muslim yang disegerakan. Tidak apa? Memang itu tinggi. Dan memang Rasulullah mengatakan. Kalau dipuji sama orang. Wah itu kan kebahagiaan muslim yang disegerakan. Ini bahaya. Kasih nama penyakit dengan nama yang lain. Ini paling bahaya. Akhirnya seseorang terlalu tertipu. Antum saja gak mau kan pagi di bawah. Penyakitnya pilon dibilangnya sinus. Gila. Dibilang. Ini padahal penyakitnya bahaya. Sinus. Sama dokter dibilang apa? Oh gak apa-apa. Penyakitnya pilon. Paling kumpul minum panadol sebuah. Padahal harus punya perhatian khusus. Ini katanya apa? Membahayakan. Penyakitnya gilil. Oh gak apa-apa. Itu cuma sakit punggung. Masuk angin. Mau gak gilil seperti itu ketika. Urusan dengan urusan toil. Nah, no. Karena apa? Karena itu butuh treatment khusus. Gila dengan penyakit hati. Ini bahaya hujung punda. Ini haji lukusyo. Ini kan cuma kebahagiaan seorang maupun yang disegerakan. Kenapa kok seperti ini? Dikasih nama dengan nama yang lain. Kemudian. Walgirotu minalaholim. Ya itu apa? Iri dengan yang lain. Iri dengan yang lain. Dia mengatakan apa? Hamiyatun lidid. Walgirotun alehi. Oh ini karena apa? Karena ini. Iri dengan urusan agama. Jadi gak apa-apa. Terus dikasih nama dengan nama yang lain. Padahal hasad sama yang lain. Pengen yang lain itu apa? Hilang tifat dari dirinya. Begitu pula hasad. Dikasih nama apa? Tanah fos. Berlomba-lomba. Hasad padahal dalam hatinya. Cuma apa? Berlomba-lomba. Dikasih nama berlomba-lomba. Lomba-lomba. Supaya cepat terkenal. Jadi ustaz berlomba. Padahal satu dengan yang lainnya hasad. Oh kok itu lebih terkenal daripada aku. Gitu. Supaya lebih ake. Followernya lebih ake. Kan seperti itu. Akhirnya awal. Wah ini bahaya. Kita harus naik juga. Gimana caranya? Terus. Dikatakan awal. Ini tak hafus. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Padahal dalam hatinya hasad. Harus cerdas. Kita dalam perlihatan hati kita. Itu harus cerdas. Kalau kita gak cerdas. Subhanallah. Dan ini bukti nyata. Tadi. Tadi. Saya tahu itu datang. Dan saya merasakan itu. Saya sendiri merasakan. Kalau gak dilawan. Gak akan pernah kita. Apa selesai. Saya berangkat dari rumah tadi. Sebelum ada suhu. Itu gak hujan gak dres. Gerimis. Saya anggap. Ya hujan. Gerimis. Saya berangkat. Tapi saya sedia mantel. Gitu. Sedia mantel. Dan Allah itu di tengah jalan. Kok hujan akan dres. Berhenti. Pasar mantel. Ya kan. Pasar mantel. Kemudian. Sudah siap siap. Pakai mantel. Sudah siap. Berangkat. Subhanallah. Tambah kesini. Tambah dres. Setor datang ke hati saya. Apa yang dibatalkan sama setor? Kok hebat awal. Hujan-hujan berangkat ke BTI. Kok iya diriburkan. Solat di. Mutiara Insani. Oh undang. Setor ngasih. Subhan. Gitu. Kalau kita gak lawan. Kalau kita gak lawan. Di situ setor akan menjatuhkan kita. Oh iya ternyata. Wah ini badan ya. Kan seperti itu. Itu kita harus betul-betul bisa merendahkan diri kita. Dan harus tahu. Oh ini pintu setor. Kalau kita gak lawan. Kalau kita gak lawan. Maka awal. Ya kita akan katakan. Taka fokus. Oh ini kan berlomba-lomba. Hal-hal yang seperti itu sedikit. Kalau kita gak cerdas. Melihat pintu setor. Dimana akan menjatuhkan kita. Di situ setor akan menjatuhkan kita. Sama seperti yang nyatuh. Duduk di majelis ilmu seperti ini. Tadi hujan-hujan datang. Masya Allah. Kok ternyata subnya sedikit. Akan termasuk di antara. Asap ikunah awal ini. Yang lainnya gak dasar. Ah cemen. Itu aja. Kalau kita gak lawan. Hata-hata seperti itu. Maka apa? Bahaya setor masuk. Itu penyakit hati. Dan setor itu. Masuk ke dalam hati seseorang. Sir. Waktu. Begitu. Mudahnya setor masuk ke dalam hati seseorang. Untuk membuat hati seseorang ujung. Untuk membuat hati seseorang itu apa? Bangga diri. Untuk membuat hati seseorang itu merasa. Bahwa sendirinya ada orang hebat. Enggak. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Kalau bukan Allah yang dilakukan. Kalau bukan Allah yang memberi taufik. Dan bakalan kita bisa duduk bermajil sendiri. Ini harus kita sadari. Dan kita harus cerdas. Melihat shantan itu masuk dari sisi mana. Dan mau terus sadari sisi mana. Kalau enggak. Terus-terusan kita akan apa? Akan terpuk dan diombangkan minyak sama shantan. Hati kita begitu mudah dicuri sama shantan. Akhirnya apa? Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya. Dan terus seperti itu. Dan ini. Perlu kita cerdas. Perlu kita cerdas melihat semua ini. Kemudian apa? Terkadang seseorang itu mengatakan. Al-Qibru. Iszatun nafs. Terkadang seseorang itu mengatakan. Sombong itu. Oh kita punya harga diri. Jangan mau dirindahkan. Jangan mau dirindahkan. Pakai bahasa yang lain. Oh pada akhirnya. Wih sombong. Wih sombong. Gitu. Coba apa? Iszatun nafs. Oh kita punya harga. Harga diri. Kasih nama dengan nama yang lain. Nggak iya. Kita ini orang rendahan. Mahluk rendahan. Coba kalau kita ini ngerasa bahasa kita rendahan. Direndahkan sama orang. Kita merasa rendah. Ada orang menghina saya. Merendahkan saya dengan serendah-rendahnya. Saya nggak akan memasakkan hati. Kenapa? Oh saya tahu kalau saya rendah. Nggak usah kamu rendahkan. Saya juga udah tahu kalau saya rendahkan. Terkadang kita itu direndahkan sama orang lain. Dan kita sakit hati. Kenapa? Karena kita ngerasa bahasa saya itu punya harga diri. Saya itu tinggi harganya. Nggak mau direndahkan. Sakit hati. Tapi kalau seseorang itu direndahkan. Dengan serendah-rendahnya. Dan tahu kalau jadinya rendah. Dia nggak akan pernah sakit hati. Coba Rasulullah SAW. Kurang mulia Rasulullah SAW. Direndahkan sama. Kauknya dengan apa? Majibur kue. Dikatakan bener. Bangas Rasulullah SAW. Tidak. Dikatakan Rasulullah SAW. Sahil. Bangas Rasulullah SAW. Tidak. Kenapa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Tahu hakikat dirinya. Yang kayak sakit hati Rasulullah SAW. Kalau kita punya kedudukan. Sudah usah punya kedudukan kayak Rasul. Punya kedudukan. Di masyarakat. Kemudian kita dibilang. Woy, 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 woy. Kira-kira sakit hati. Oh, sakit hati. Kalau bisa. Besok enggak tanya si sodako. Orang-orang yang kayak gini. Enggak soalnya itu. Kalau saya sukses. Enggak tanya kayak gini. Siapa suruh? Biar saya gendeng. Tapi enggak. Rasulullah SAW. Kepada orang yang menghina. Kepada orang yang menyakiti. Antum tulakok. Ketika Rasulullah SAW. Sudah berada di atas. Justru Rasulullah SAW. Tanya kenapa? Antum tulakok. Kalian semua bebas. Dan enggak ada rasa. Sakit hati. Di dalam hati Rasulullah SAW. Tidak ada rasa. Peking balas. Dalam hati Rasulullah SAW. Kenapa? Hatinya benar. Ini yang perlu kita contoh. Teman-teman. Kalau kita punya hati yang benar. Hati yang bersih. Hati yang lapar. Enggak punya kiber. Enggak punya hasa. Enggak punya iri. Enggak punya ria. Enggak punya sumat. Allah wakbar. Kita jarak di atas muka bumi itu. Nikmah. Kenal sama Allah. Nelihat sesuatu. Oh iya. Ini ingat sama Allah. Nelihat sesuatu. Inget sama Allah. Nelihat sesuatu. Inget sama Allah. Ketika kita direndahkan. Inget sama Allah SWT. Memang aku adalah makhluk yang rendah. Ini. Akhirnya sesuatu itu akan mudah. Berjalan di atas muka bumi. Dengan lapak. Makanya. Bahaya punya kira-kira ini. Karena memang dia itu apa? Khova. Tersembunyi. Dan ngeras. Dan manusia sedangkan merasa. Belum punya penyakit hati. Kemudian kita tahu apa? Sebagian manusia. Memberi nama penyakit hati ini. Dengan nama-nama yang lain. Kemudian yang ketiga. Kenapa kok bahaya sakit hati ini? Yang harus kita baca bertobat dari. Dari yang. Bahwa senyum penyakit hati ini. Pada hakikatnya. Itu akar di dalam hati. Untuk melakukan dosa-dosa yang nampak. Akarnya itu dari penyakit hati. Akar dari dosa-dosa dohir. Itu akarnya dari penyakit. Penyakit hati. Dan penyakit hati ini. Tapi Tuhan wa Tuhan Cijuha. Dia akan terus. Membentangkan. Masyid-masyid yang dohir. Dan terus apa? Tuhan Cijuha. Itu menggerakkan dosa-dosa dohir. Dia terus akan menggerakkan. Membentangkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit-penyakit dohir. Jadi akarnya itu di dalam hati. Faqullama tabal abdu binat dambih ada hilahi. Tetapi kalau seorang hamba itu. Toba dari penyakit dosa dohir. Maka dia akan kembali. Kenapa? Oh akarnya masih ada. Akarnya masih? Masih ada. Kalau akarnya itu masih ada. Dia akan terus balik. Li'atna jidro dambih wa aslahu. Mahasarah maujudan bilqolmi. Akar penyakit itu masih ada dalam hati. Yang dosa-dosa dohir itu akan terus ada. Karena masih wujud. Walau zahra'l aslu. Nah zahra'l ala. Tapi kalau penyakit hati ini dihilangin. Penyakit hati akarnya kita jambung dalam hati seseorang. Maka apa? Maka penyakit-penyakit dohir. Dosa-dosa dohir itu akan hilang. Kenapa? Karena asalnya itu sudah kita cabut. Tapi kalau langkahnya ini masih ada. Terus kita akan berbormahsia dohir. Terus kita akan berbormahsia dohir. Kita gak kenal sama Allah. Itu penyakit hati. Karena kita gak kenal sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mudah bermasih. Gak kenal sama Allah. Gak punya rasa takut kepada Allah. Gak usah cinta kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu kan penyakit. Nah kalau kita pengen. Maksihkan-maksihkan ilah. Maka apa? Sembuhkanlah penyakit hati itu. Cinta sama Allah. Takut sama Allah. Kenali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Penyakit-penyakit dohir itu akan hilang. Maksihkan-maksihkan dohir itu akan menjadi hilang. Fahiyah. Tushbihu amal. Kudubitis bahir toh adi adohiyah. Maka penyakit hati ini menyerupai amalan-amalan hati. Kalau dibandingkan dengan apa? Amalan-amalan dohir. Amalan-amalan dohir itu akan muncul. Kalau ada amalan hati sama. Penyakit-penyakit dohir akan muncul. Kalau ada penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit hati. Ini wadih-wadih. 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 Maka. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Sebelum kita mau masuk Ramadan. Kita berkomen dari. Apa? Dosa-dosa yang dohir. Kan kita kan lebih sering terasa. Kalau kita melakukan dosa dohir. Kalau dosa hati. Jarang kita merasa kalau kita punya dosa tersebut. Kayaknya tenang-tenang saja. Santai-santai saja. Padahal itu adalah dosa yang paling bahaya. Dosa yang paling bahaya. Kemudian. Termasuk diantara hal yang harus kita perhatikan. Yaitu apa? Anak tawbah. Kenapa kita harus bertawbah. Tawbah itu. Tawbah. Itu adalah merupakan. Sebab dengan izin Allah. Untuk apa? Menolak bala. Jadi tolak bala. Jangan pakai ciman Pak. Tawbah bala itu. Pakai awal. Pakai tobat. Pakai istifat. Menhilangkan seseorang itu. Dari musibah. Begitu mulai dari kesusahan. Dari pemperangan. Bersebaran yang penyakit-penyakit. Kemudian apa? Tingginya harga. Bapak-bapak. Ibu-ibu kan sudah mulai musik. Dombak gondek terlombor dulu. Istri saya bilang. Mas, telur tambah mahal. Gitu. Pirol goli. 32 mas. Yo, pakai ke tobat. Bukan yang akan tambahin duit. Tidak. Tapi apa? Banyak-banyak tobat kepada Allah SWT. Beras naik. Telur naik. Semuanya kok naik. Bagaimana cara kita mengatasinya? Banyak tobat kepada Allah SWT. Karena apa? Itu sebabnya. Kalau kita tidak banyak tobat. Kita banyak dosa. Sebabnya itu. Akhirnya segala sesuatu naik. Ini yang terjadi. Makanya ketika. Rasulullah SAW alaihi wa sallam. Ditanya tentang gondek-gondek sekarang. Kok ini kok banyak? Kok harga-harga tinggi? Bukan kita saja yang terjadi pada zaman kita. Zaman dulu pada saat Rasulullah SAW juga terjadi. Sama gondek-gondek sekarang itu terjadi. Harga-harga naik. Apa kata Allah SWT? Kata Rasulullah SAW. Pertama kuatkan piyakinan. Tawakan kepada Allah. Allah yang kasih rizki. Dicukupkan kepada Allah SWT. Kedua. Perbanyak istighfar. Perbanyak tobat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena warga al-as'al. Naiknya harga-harga itu. Disebabkan karena dosa dan pasir yang dilakukan oleh soal Mbak. Bukan karena pemerintah. Kita yang disalahkan kalau naik ini. Pemerintah saja yang di depo. Kita tidak pernah melihat diri kita halil. Oh iya ternyata saya punya dosa. Sehingga ada kenaikan. Anda terus naik. Anda seperti ini. Yang kita salahkan terus apa? Kampang pemerintah terus gitu kan? Ini makanya kalau seseorang tidak kenal dengan manhaj al-usunan. Permasalahannya apa? Yang disalahkan apa? Tapi kalau seseorang itu kenal. Tahu. Dengan permasalahan dan tahu manhaj al-usunan. Apa yang terjadi permasalahan? Oh permasalahan ini. Akhirnya apa? Jalan keluarnya. Allah dan Rasulnya sudah kabarkan. Bertombak kepada Allah SWT. Kemudian apa? Wa'amu'ha wa'amu'u'iha. Allah akan mengangkat kalau sudah terjadi. Dengan bertombak kepada Allah SWT. Baik itu individual ataupun secara bermasyarakat. Akan diangkat sama Allah. Balak, penyakit, kesusahan. Kemudian apa? Tersembarnya penyakit. Tingginya harga. Dan serai dari itu semua. Kembali banyak bertobat kepada Allah SWT. Sebagaimana yang Allah SWT dimankan? Falaulah kanat koryatun amanat. Fanafa'ah imanu'ha. Ila to'umayunu saram ma'amanu. Kasyata'an mu'adha balikisi bilhayati dunia. Wa matta'na mu'ilahi. Maka seandainya, kalau seandainya disitu ada sebuah waria. Ada sebuah kampung. Yang dia beriman. Dan bermanfaat imannya. Kampungnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu sebetulnya berdoa. InsyaAllah. Hancurkan apa? Hancurkan kampung. Karena sudah tidak beriman. Ternyata apa? Ila to'umayunu saram ma'amanu. Ketika Nabi Yunus malah pergi. Malah dia beriman kepada Allah SWT. Ya Allah. Ampuni ya Allah. Adhan sudah mau ditulurkan. Tidak situ. Tidak jadi. Kenapa mau beriman. Masa Allah SWT. Tidak ada orang yang beriman. Justru malah yang diberi sama Allah SWT. Nabi Yunus sendiri. Justru malah diterap sama ikat. Kan seperti itu. Sedangkan kaumnya. Justru malah apa? Justru malah beriman. Anda yang mau ditulurkan sama Allah SWT. Tidak ada orang yang diberi sama Allah SWT. Justru malah diberi kelonggaran sama Allah SWT. Dikatakan oleh Ibn Khasir SWT. Dan kalau Nabi Yunus sudah pergi dari kaumnya. Mereka beriman. Akhirnya apa? Jaharun ilallah. Mereka balik kepada Allah. Minta sama Allah. Kemudian mengepis. Dato'urrohu. Wastakadu. Ingat ini mereka minta sama Allah. Mengepis sama Allah SWT. Dan subhanallah. Dan subhanallah dihadirkan anak-anak mereka. Dihadirkan apa? Binatang-binatang mereka. Ya Allah. Minta sama Allah SWT. Daripada dihadirkan sama Allah. Mereka bertolak kepada Allah. Minta sama Allah. Bawa anak-anak mereka. Kemudian bawa tunggalan-tunggalan mereka. Hewan-hewan mereka. Mereka meminta sama Allah. Akhirnya apa? Adiyarfa'aduhun adem. Minta diangkat. Ya Allah jangan sampai kekeringat. Jangan sampai adem. Diangkat sama Allah SWT. Padahal apa? Nabinya sudah mengingatkan kepada mereka. Tapi ternyata Allah. Justru diangkat sama Allah SWT. Akhirnya Allah merahmati mereka. Dan diangkat. Ada beri dari mereka. Ini mali benar-benar mali. Walaikum. Sebab kita. Supaya kita gak ada berpujian. Supaya kita terus diberi. Kemudahan sama Allah SWT. Berbanyak untuk istighfar. Berbanyak untuk bertolak kepada Allah SWT. Waqala ta'ala. Allah mengatakan. Walaqa tansarna ila. Umami minkum jika. Fa'ahunna umbil bangsa. Iwa terroh. La'alah ummiyata terroh. Allah menghidu. Kata Allah. Kami telah mengutus kepada uman-uman. Sebenarnya seorang rasul. Dan kami. Ada mereka. Kami beri bangsa. Iwa terroh. Kami beri kesulitan kepada mereka. Kami beri. Ujian kepada mereka. Tujuannya satu. La'alah ummiyata terroh. Berata Allah. Supaya mereka itu balik. Sama Allah. Tandor. Makanya seperti kalau bapak-bapak ditanya sama istri pak. Minta duit. Tandor aja sama Allah SWT. Harga-harga mahal. Tombat sama Allah SWT. Makanya jangan banyak gunjingnya. Banyak ghibah. Jangan banyak perkumpulan. Karena memang tujuannya seperti ini. Allah jadikan kekeringan. Allah SWT jadikan ujian bagi kita. Musibah yang terima seorang. Harga-harga mahal. La'alah ummiyata terroh. Kalau tidak seperti itu kan kita tak mimpi sama Allah. Ya kan? Kalau tidak seperti itu kita lupa sama Allah SWT. Maka kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya. Ketika segala sesuatu kita diuji. Sama Allah SWT. Maka kita kembali kepada Allah SWT. Dikatakan oleh Sheikh Amin Shingkiti. Dikatakan oleh Sheikh Amin Shingkiti. Dunia. Kalau seorang Muslim diuji sama Allah. Dari perkara-perkara dunia. Min amroden. Dari sakit. Au masol ibin. Atau musibah-musibah. Fil akwal. Fi harta. Au wilju. Atau kelaparan. Au nabi dari ga. Atau selain dari itu. Maka apa? An'iyata tatorru'ahila Christie. Jadilawa'ala. Kataan Yesus olah itu. Balik kepada Allah. Tatorru'ah mis. Minta sama Allah SWT. Kembali kepada Allah SWT. Supaya apa? Liusi la'an budarika. Supaya Allah menghilangkan musibah. Ujian yang tidak. Yang menimpa seorang. Seorang apa? Ini walubillahirahimani. Warahmatullahi wabarakatuh. Ujiannya. Tak ada kita gak sadar. Kalau ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu Karena Allah sayang Allah ingin kita balik Makanya Rasulullah mengatakan Ibnallaha kita ahabba toman Ibn alamu Allah itu kalau senang Sama seorang hamba itu di uji sama Allah subhanahu wa ta'ala Di uji sama Allah subhanahu wa ta'ala Kembali Disuruh Disuruhi kan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kehidupan kita Perjalanan kita di dunia ini Harus betul-betul kita Kembali kepada Allah Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama kita mau masuk bulan Bulan romantun Kita mau masuk bulan romantun Mau kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala Justru mana Kok kita merasibu dengan urusan dunia kita Kenapa Rego-rego nambah Kesejuannya nambah Tambah matang Kan seperti itu Malah kerjanya yang disuruh tambah Tambah kencang Bukan Tantor rohnya yang tambah kencang Tantor rohnya harus ditambah Tambah kencang Kemudian beliau menutup Wafidi hayati Ada untuk Penutup dari Pembahasan Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fuhim Yang penting ini Terjendiru al-isya Waktu ilah syuruh ditobah Maka sepandasnya Untuk kita Berbicara tentang masalah syuruh ditobah Yang syarat bertobah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Maka afi hakillah Kalau itu berkaitan dengan hak Allah Maka syaratnya ada tiga Yang apa? Al-isla Al-isla Berhenti dari dosa tersebut Kalau kita punya dosa dobel Punya dosa yang adik Berhenti Hasatnya berhenti Irinya berhenti Riaknya berhenti Kujungnya berhenti Berhenti semuanya Kemudian yang kedua Anadab Anafili Nyesel Bukan hanya berhenti Kalau berhenti tapi gak nyesel Akhirnya apa? Aku berhenti Tapi aku Banda Aku sudah Sudah pernah kayak gini Anak pernah diskotik Anak pernah ini Anak pernah ini Anak pernah ini Ini maksiat Bukan karena nyesel Malah dibanggah-banggah Betapa banyak orang banggah Kalau pernah jadi orang nakal Dengan aku Harusnya jadi orang nakal itu Jangan banggah Sedih Nyesel Nah Ini syaratnya Maka apa? Yang pertama Berhenti Yang kedua Nyesel Kemudian yang ketiga Al-asmu Ada-ada Al-jahil Bila itunya Keinginan yang kuat Untuk tidak kembali Untuk tidak Tidak kembali Maka syarat ini Yang harus tiga Yang harus ada Dan kita mau Tau batang-tata surah Kemudian Yang kedua Maka Kita mengambil hanya orang lain Kita kembalikan Kita kembalikan Kita pernah nyuri Barangnya orang lain Kita kembalikan Barang tersebut Kita pernah dibahin Orang lain Antum datang Afwar Anda pernah dibahin Antum Anda minta Antum maafkan Anda Minta Anda pernah hasad Sama Antum Afwar Makanya Untuk menghinankan hasad Teman-teman yang diulangkan Al-Subhanahu wa ta'ala Berbuat baik Sama mereka Berbuat baik Sama mereka Kalau kita hasad Sama orang Tidak usah menjauh Biasanya orang hasad Itu malah menjauh Orang ini itu Biasanya menjauh Enggak Berusaha Leburkan hati kita Rendahkan hati kita Dekat sama orang tersebut Karena apa Hasad itu muncul Karena sayang Karena sayang Tapi kalau kita sudah deket Sama orang tersebut Tidak hasad Gila hasad tersebut Dan harus kita Kita lawan Dia pernah Kita maaf Dia pernah Menuju Kita maaf Ini kalau kita Mau berkomat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Dalam hadis Abi Hurairah Dari Rasulullah S.A.W Kalau seseorang itu punya Dalim kepada saudaranya Dari itu harga dirinya Atau sesuatu Maka minta Dihalalkan Pada hari ini Sebelum apa Sebelum dinah Dan dirham itu Tidak bermanfaat Sebelum dinah Dan dirham itu Tidak bermanfaat Kalau sudah tidak bermanfaat Akhirnya apa Kalau dia punya Amal soleh Dikasihkan kepada Oleh Ibn Dholimi Kalau dia tak punya Kebaikan Kalau ternyata Dia tak punya Kebaikan Dosanya orang Yang ditolimi Diambil Dibindahkan Kepada orang Yang Yang mentolimi Ini yang Paling bahaya Makanya Rasulullah Mengatakan Di dalam Sebuah hadisnya Kamu tahu Orang yang Rupi Para sahabat Menjawab Orang tidak punya Binar Bukan Tapi orang Yang mumpulis itu Dia datang Pada hari Kiamat Atami Solatik Zakatik Kumpuin Dia datang Dengan kebaikan Tapi apa Dola Mahada Wotorobahada Wosyata Mahada Dia mumpul ini Dia menjelang ini Dia dibahin pulang Akhirnya apa Dia ambil Kebaikan Kebaikannya Sampai habis Kebaikannya Sudah habis Ternyata Masih banyak lagi Permasalah dia Dengan Dengan orang Dosanya Orang dipindahkan Ke dia Akhirnya dia masuk Dalam Dalam Padahal Di dunia Dia melakukan Amal soleh Haji Bawar ketahatan Tahlik Tapi gak bisa Jaga puluhnya Gak bisa jaga hatinya Gak bisa jaga Anaknya Sering Menjelang Ini orang 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 lain Ini Warhamdulillah Warhamdulillah Bahaya Bahaya Kita punya Dosa Terhadap Anak 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 Terima kasih Birol Bih Musa Baharu Aku terima terhadap Rumi Musa dan Haru, tapi gak bermanfaat Kenapa? Sudah Tunggoro Sudah, nyawanya sudah Berada di kronkongannya Kemudian Sebelum matahari Terbit dari barat Makanya nanti kalau sudah matahari Terbit dari barat, tiba-tiba Manusia kaget, bingung Tapi, layan faru Gak bermanfaat Makanya Allah SWT Mengatakan Tidak ada ayatnya Ketika mereka menunggu Malaikat datang, menunggu Allah Atau menunggu sebagian dari ayat Allah Kalau sebagian ayat Allah itu tidak datang Gak bermanfaat imannya sudah Kecuali apa? Kecuali iman yang sebelumnya Yaitu Munculnya matahari dari Gak bermanfaat Ini Dan dosa-dosa apa yang harus kita Bertopi kepada Allah SWT Semoga Pertemuan-pertemuan kita ini Menjadikan kita punya Ilmu yang bermanfaat Yang bisa kita amalkan Sebelum kita masuk ke dalam gunan romantan Bersihkan diri kita Hati kita punya dosa Sama Allah Hilangkan Hasat sama orang lain Hilangkan Iri sama orang lain Hilangkan semuanya Sudah Semuanya ikhwan Semuanya saudara Tidak ada lagi tukaran Tidak ada lagi saling beji Dalam hati Dosa-dosa yang Tuhan kita tinggalkan semuanya Saya mau masuk ke gunan romantan Saya pengen Ringan tubuh saya Untuk beribadah kepada Allah SWT Pengen masuk ke dalam gunan romantan Saya pengen nikmat Beribadah kepada Allah Dan ketengan Allah SWT Itu semua Bisa kita rasakan Kapan? Kalau kita bertopan kepada Allah SWT Semoga Sehingga ini bermanfaat untuk kita semua Apabila ada benarnya yang dudatangnya Semata mata dari Allah SWT Apabila ada saatnya yang dudatangnya Dari saya pribadi Dan saya minta maaf Atas segala kesalahan Yang hilangkan Subhanallah Bermindika Asyadullah Inilah Gata Astagfirullah Bermindika Assalamualaikum Waalaikumsalam